Sampai jumpa di video selanjutnya Jadi pada hari ini, Minggu, tanggal 28 Desember 2015 Pesawat Indonesia Air Asia dengan nomor registrasi PKAXC Flight number QZ8501, Surabaya, Singapura Take off pada jam 22.36 UTC Atau kira-kira ini jam 5 36 menit Pada jam 23.12 UTC Atau jam 6.12 menit Pada flight level 3.20 Posisi point traffic Pesawat lapor ke perbukaan ATC Dan teridentifikasi oleh petugas ATC Artinya di respon Pesawat menyatakan permintaan untuk menyimpang dari rute penerbangan Dan meminta naik pada ketinggian 38.000 feet Atau flight record 380 Permintaan menyimpang dari rute tersebut sudah disetujui Sedangkan permintaan untuk naik ketinggian 38.000 feet Belum dapat disetujui Karena pada saat itu ada kondisi traffic dan koordinasi dengan adjacent ATS unit Jadi ATS dari sekitarnya Pukul 23.18 UTC Atau jam 6.18 menit Pesawat hilang dari pantauan radar Kemudian ATC melakukan usaha komunikasi dengan pesawat Sesuai dengan prosedur Pemanggilan berkali-kali Dan melaporkan kepada supervisor untuk tidak lanjut Dan koordinasi dengan ATC unit terkait Menghilangnya pesawat AirAsia Mengingatkan kita akan peristiwa serupa Yang menimpa pesawat Malaysia Airline jenis Boeing 777-200 Yang hilang dari pantauan radar 8 Maret 2014 lalu Pesawat yang juga membawa beberapa orang WNI itu Keberadaannya sampai saat ini masih misteri Mengenang musibah kecelakaan pesawat Vina Pandu Yenata punya pengalaman pahit Yang baru saja menimpa keluarga besarnya Terkait jatuhnya pesawat Malaysia Airline MH17 pada 17 Juli lalu Dua orang keponakannya Saka dan Miguel tewas dalam kecelakaan tersebut Seperti apa momen getir yang dialami Vina kala itu? Karena kalau kita lihat kondisi betapa Betapa berkeping-kepingnya pesawat tersebut Minimal adik saya, papanya Saka dan Miguel ini Bisa melihat di mana kejadian itu Seperti apa, itu kan melegakan hatinya dia sebagai ayah Di tengah hiruk-pikuk mencari kepastian Nasib pesawat AirAsia QZ8501 Bebagai suara sumbang bernada mistis menyeruah ke permukaan Beberapa pihak mengklaim seperti misteri kehilangan pesawat sebelumnya Hilangnya AirAsia kali ini syarat dengan nuansa mistis Pasangan suami istri asal Bogor misalnya pernah mengemukakan Dan menemukan hasil terawangan mereka Seperti apa penuturan mereka Terus saya sholat malam itu Yang jam 2, jam 2 malam itu Terus saya melihat lagi Sahabatnya masih utuh Terus Kok pilotnya Eh yang pilotnya itu bilang katanya bapaknya Saya disini loh Jadi saya sama bapaknya ini Lihat koordinatnya itu disini loh Semuanya itu meninggal Semuanya meninggal Dalam kadar Kabar kehilangan pesawat AirAsia QZ8501 Tentu menyita perhatian segenap lapisan masyarakat kita Larut dalam doa dan pengharapan yang sama Inilah dukungan doa dan harapan yang disampaikan para selebrin tanah air Terus aku turut sedih Dengar berita AirAsia yang hilang dari Surabaya ke Sinapur Semoga dapat kabar secepatnya Dan semoga kabar itu adalah kabar terbaik Yang bisa diberikan kepada semua keluarga dan teman-teman Yang mungkin orang yang dicintai ada di pesawat Pernyataan banget dengan berita yang baru aja terjadi Tadi ngikutin beritanya Selama di jalan Mudah-mudahan tidak terjadi apa-apa Terus semua orang yang ada di dalam pesawat itu bisa selamat Bisa kembali berkumpul dengan keluarga Dan teman-teman aparat petugas bisa segera memberikan jalan-jalan terbaik Untuk para korban Apa yang aku melihat kejadian ini sih Lebih menyadarkan aja bahwa musibah itu bisa terjadi kapan aja Dimana aja Dan caranya bisa apa aja gitu Jadi lebih apa ya mungkin bukan berarti Aku jadi gak berpergian Jadi gak traveling naik sawat Cuman mungkin lebih sering banyak berdoa Dan bersyukur aja atas sekarang dan hari ini Sampai jumpa di video selanjutnya Kampik 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 Kampik